Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Tergerak, Bergerak, dan Menggerakkan Saya Nenek Salmiah Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Dari Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Saya bertugas di SMA Negeri 1 Rawamarta Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan aksi nyata Mengenai penerapan pembelajaran di kelas Dan di sekolah Menurut pemikiran filosofis Kiajar Dewantara Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu Pemimbing saya Yaitu Bapak Ihin Solihin MPD Sebagai fasilitator Dan Pengajar Praktik Ibu Dr. Randa Hai Sumartini Dewi Aksi nyata ini merupakan kegiatan Melakukan sebuah tindakan Sebagai implementasi dari pemahaman Yang sudah saya dapatkan Mengenai pemikiran filosofis Kiajar Dewantara Berikut ini merupakan pemaparan Aksi nyata modul 1.1 Yang dilakukan di dalam kelas Kiajar Dewantara mengatakan Bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak Mencapai kekuatan kodratnya Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan Di mana anak itu berada Jika kita melihat zaman kekinian Kita mengerti Bahwa anak zaman sekarang Tidak dapat kepas dari gadget atau handphonenya Untuk saat ini Misalnya Kita sebagai guru Hendaknya mempersiapkan siswa Memiliki keterampilan abad 21 Dan juga mempersiapkan siswa Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yang kita kenal dengan keterampilan 4C Yaitu Collaboration atau kolaborasi Communication atau komunikasi Critical thinking atau berpikir kritis Dan creativity atau kreativitas Kita sebagai guru Sudah seyugianya Dapat mau fasilitasi suatu pembelajaran Agar dapat mengembangkan keempat pemikiran tersebut Beberapa hal yang akan kita bahas Yaitu mengenai Yang pertama latar belakang Yang kedua deskripsi aksi nyata Yang ketiga hasil dari aksi nyata Yang keempat testimoni dari rekan kerja Dan yang terakhir pembelajaran yang didapatkan Yang pertama mengenai latar belakang Yang menjadi latar belakang dilakukannya aksi nyata ini Di antaranya Proses pembelajaran yang saya lakukan Masih dinominasi oleh guru Hal terpenting dari pemikiran Kihajar Dewantara Adalah pendidikan harus memerdekakan siswa Pemikiran Kihajar Dewantara Sejalan dengan tantangan global abad 21 Yang menuntut perubahan paradigma pembelajaran Kemudian upaya yang dapat dilakukan Dalam perubahan paradigma pembelajaran Berupa perubahan strategi pembelajaran Dan yang terakhir Penerapan model pembelajaran proyek best learning Mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan global abad 21 Dan era revolusi industri 4.0 Yang kedua mengenai deskripsi aksi nyata Aksi nyata ini terbagi menjadi lima bagian Yang pertama perencanaan Yang kedua pelaksanaan Yang ketiga memimbing siswa dalam melaksanakan proyek Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya Dan yang terakhir evaluasi Mari kita bahas bersama-sama Tahap perencanaan terbagi menjadi beberapa kegiatan Di antaranya Menyusun rencana pembelajaran Mendiskusikan kepada guru serumpun Kemudian meminta izin kepada kurikulum Dan yang terakhir Mengkomunikasikan kepada kepala sekolah Sebagai penanggung jawab di sekolah Dalam pelaksanaan penerapan proyek desk learning Dilaksanakan melalui beberapa tahapan Di antaranya Orientasi siswa pada proyek yang akan dilaksanakan Dalam pembelajaran kali ini Siswa melakukan perencanaan Mengenai pemasaran produk kerajinan untuk pasar lokal Dimana pemasaran akan dilaksanakan secara online Melalui poster digital Yang kemudian diunggah ke akun Instagram Dan menandai nama akun Instagram sekolah Prakarya dan kewirausahaan Dengan nama PKWU underscore Smanesta Kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar Dalam hal ini Mengarahkan siswa untuk menentukan Desain poster digital seperti apa Yang akan mereka buat Selanjutnya Memimbing siswa dalam melaksanakan proyek Pada tahap ini Saya memimbing siswa dalam menggunakan aplikasi Canva Dan memimbing siswa untuk mengunggah poster digital Yang dibuatnya pada aplikasi Instagram Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya Dalam tahap ini Saya memberikan kebebasan kepada siswa Untuk membuat poster digital sekreatif mungkin Dan semenarik mungkin Hasil poster digital yang sudah dibuatnya Kemudian diunggah ke bagian feed Instagram Dan menandai nama akun Instagram prakarya Dan kewirausahaan milik sekolah Selain itu juga Karya poster digital juga dipresentasikan di depan kelas Yang terakhir dari tahap pelaksanaan ini adalah evaluasi Ada pun rincian kegiatannya Yang pertama Mengevaluasi poster digital yang sudah dibuat oleh siswa Kemudian melakukan pembahasan poster digital Dengan berbagai sumber rujukan Lalu pengambilan kesimpulan Dan melakukan tindak lanjut Dan terakhir Saya membuat video aksi nyata Ada pun hasil aksi nyata yang telah dilakukan Di antaranya Yang pertama Pembelajaran yang awalnya Berpusat pada guru Menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa Melalui kegiatan proyek best learning Dengan membuat poster digital Pemasaran kerajinan untuk pasar lokal Yang kedua Terciptanya merdeka belajar bagi siswa Melalui kebebasan siswa Dalam menyekspresikan imajinasinya Yang dituangkan melalui poster digital Dan yang terakhir Munculnya kemampuan keterampilan 4C Yaitu Collaboration atau kolaborasi Communication atau komunikasi Critical thinking atau berpikir kritis Dan creativity atau kreativitas Berikut ini adalah Testimoni dari siswa dan rekan kerja Perkenalkan Perkenalkan nama saya Kartini dari kelas 12-42 Pada mata pelajaran prakarya dan pemira usaha Dengan materi pemasaran Produk kerajinan untuk pesan lokal Dilakukan dengan membuat poster digital Kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Sangat menyenangkan Karena saya berdiskusi Berkolaborasi dengan teman-teman Dalam menentukan desain poster digital Yang akan dibuat Selain itu Kegiatan ini menambah pengetahuan saya Tentang penggunaan aplikasi Kart-Kart Selanjutnya Saya juga mengunggap poster digital tersebut Berpikir pada aplikasi Seratam Berkat pelaktik ini Saya menerima orderan Atau pesanan yang cukup banyak Jadi pembeli Sekian terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Neneng Rahayu Aprilia SPD Saya sebagai guru prakarya kewirausahaan Akan memberikan testimoni kegiatan pembelajaran Yang dibuat oleh rekan saya Ibu Neneng Salmiya SPD Guru prakarya dan kewirausahaan Di SMA Negeri Satu Rauh Merta Beberapa catatan positif Pada pembelajaran ini Di antaranya Perencanaan yang baik Misalnya perangkat kegiatan yang sebelumnya Sudah dipersiapkan Seperti mempersiapkan Administrasi mengajar Diskusi dengan rekan kerja Dan kurikulum juga kepala sekolah Sangat sudah matang Pembuatan akun Instagram Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan sekolah Sehingga semua orang dapat mengetahui Kegiatan yang sudah dilakukan Serta memberikan kebebasan kepada siswa Untuk melakukan praktek Pemasaran produk kerajinan Untuk pasar lokal Dilakukan dengan Membuat poster digital Menggunakan aplikasi Canva Pada kegiatan ini Diberikan kebebasan kepada siswa Dalam pembuatan desain poster Berkaitan dengan hal ini Kegiatan pembelajaran Sudah melakukan prinsip Merdeka Belajar Kegiatan ini sejalan dengan Pemikiran Ki Hajar Dewantara Yaitu mengembangkan Kemampuan keterampilan 4C Yaitu Collaboration atau kolaborasi Communication atau komunikasi Critical Thinking atau berpikir kritis Dan Creativity atau kreativitas Serta penggunaan aplikasi Seperti Canva dan Instagram Sudah sesuai Dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Yaitu pembelajaran Harus sesuai dengan Tuntutan zaman Cukup sekian itu saja Yang dapat saya sampaikan Semangat Ibu Neneng Berdasarkan aksi nyata Yang sudah saya lakukan Pembelajaran yang saya dapat Yang pertama Pembelajaran yang baik Harus terencana Kemudian Pembelajaran Harus memerdekakan siswa Semua siswa Harus terfasilitasi Dan dukungan Sangat dibutuhkan Terutama dari Rekan Kerja Kurikulum Dan Kepala Sekolah Yang kedua Aksi Nyata Di Sekolah Perubahan yang saya lakukan Di Sekolah Merupakan sebuah langkah kecil Namun dilakukan secara Terus menerus Pasti Akan sampai pada tujuan Sama dengan karakter Tidak dapat dibentuk Secara instan Namun melalui Pembiasaan-pembiasaan Yang rutin dilakukan Perlahan akan membentuk Karakter Yang diharapkan Aksi nyata Yang saya lakukan Di Sekolah Yang pertama Penyambutan Siswa Gerbang sekolah Adalah pintu mat Dimana siswa Akan memulai hari Untuk menimba ilmu Menyambut siswa Merupakan Bentuk kepedulian Dan perhatian saya Terhadap siswa Bukti Bahwa guru siap Menerima siswa Dengan segala Kondisi yang ada Pada mereka Setiap pagi Saya selalu berusaha Menyambut Dan menjemput mereka Di gerbang sekolah Membiasakan mereka Menyapa Melalui Pembiasaan Lima Mengecek Ketertiban Berpakaian siswa Menumbuhkan Kehangatan Hubungan dengan mereka Dan menyalangi Setiap siswa Dari sini Ada getar Semangat Yang saling mengisi Siap mengarungi Samudah ilmu Tanpa batas Pembiasaan yang kedua Pembiasaan yang kedua Adalah literasi Al-Quran Agenda rutin Bagi seluruh siswa Melakukan literasi Al-Quran Atau membaca Al-Quran Kegiatan ini Dilaksanakan Setiap hari Selama 15 menit Sebelum kegiatan Belajar Mengajar Dimulai Literasi Al-Quran Merupakan Pendidikan Karakter Untuk membentuk Siswa Yang berkarakter Religius Dan melatih Rasa tanggung jawab Siswa Terhadap Agama Yang dianutnya Pembiasaan berikut Adalah Solat Berjamaah Pembiasaan Solat Merupakan Suatu kegiatan Mengerjakan Solat Yang dikerjakan Secara Berulang-ulang Dan Terus Menerus Kegiatan Ini Bertujuan Agar Solat Menjadi Suatu Rutinitas Yang biasa Dilakukan Pelaksanaan Solat Di sekolah Dilaksanakan Sejak Pukul 7 Pagi Sampai 7 Lewat 30 Siswa Diharapkan Datang Pada jam Tersebut Dan Langsung Merapatkan Diri Ke masjid Di masjid Sudah terdapat Beberapa guru Yang memantau Pelaksanaan Solat Duhan Dan Ikut Melaksanakan Solat Duhan Tersebut Dari program Ini Diharapkan Dapat Menumbuhkan Sikap Disiplin Sopan Sopan Santun Religius Atau Menjadikan Solat Duhan Ini Sebagai Rutinitas Yang Biasa Dilakukan Dan Tidak Dapat Dipisahkan Dari Kehidupan Sehari-hari Kegiatan Yang Keempat Adalah Jumat Mengaji Agenda Rutin Bagi Seluruh Siswa Membaca Surat Yasin Berdoha Mendengarkan Tausia Dan Diberikan Motivasi Dalam Kehidupan Beragama Kegiatan Ini Dilaksanakan Setiap Dua Minggu Sekali Pada Hari Jumat Jam 7 Pagi Kegiatan Ini Dilaksanakan Selama 45 Menit Sebelum Siswa Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Jumat Mengaji Merupakan Pendidikan Karakter Yang Diteramkan Di SMA Negeri Satu Rawamerta Untuk Membentuk Siswa Yang Berkarakter Religius Dan Melatih Rasa Tanggungjawab Siswa Terhadap Agama Yang Dianut Kegiatan Yang Kelima Adalah GEMES Atau Gerakan Memungut Sampah Gerakan Memungut Sampah Ini Dilakukan Setiap Hari Jumat Kegiatan Ini Dilakukan Untuk Membentuk Karakter Siswa Yang Cinta Terhadap Pelingkungan Yaitu Dengan Cara Memungut Sampah Dan Membuangnya Ketempat Sampah Tempat Sampah Yang Ada Di Depan Kelas Yang Sudah Penuh Akan Dipindahkan Ketempat Pembuangan Sampah Yang Terakhir Atau Ke Bank Sampah Diharapkan Para Siswa Dapat Menularkan Kegiatan Ini Bukan Hanya Di Lingkungan Sekolah Saja Namun Juga Dapat Diterapkan Di Lingkungan Rumahnya Agar Mereka Bisa Menjadi Penggerak Dalam Mengatasi Persoalan Sampah Di Lingkungan Sekitarnya Pembiasaan Yang Kenam Adalah Sehat Senang Hari Jumat Kegiatan Sehat Ini Dilaksanakan Hari Jumat Setiap Dua Minggu Sekali Kegiatan Ini Dijadikan Sebagai Salah Satu Strategi Penanaman Nilai-nilai Karakter Atau Pembentukan Karakter Bagi Siswa Seperti Semangat Juang Yang Tinggi Sportivitas Tantang Menyerah Serta Membangun Kemandirian Dan Menyiapkan Siswa Yang Berkarakter Tangguh Sekian Video Aksi Nyata Modul 1.1 Mengenai Penerapan Pembelajaran Di Kelas Dan Di Sekolah Menurut Pemikiran Filosofis Kihajar Dewantara Terima kasih Telah Menyaksikan Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Guru Penggerak Guru Bergerak Indonesia Maju Tabet Dewantara ūn Playa projets Terima kasih.